9 juta doang, tapi bisa main game triple E? Rendu-nya ada. Yuk kita bahas! Yo guys, bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 9 jutaan terbaik yang bisa kamu lirik di After Lebaran 2024. Nah, 5 list laptop yang akan kita bahas ini udah kita sesuaikan dengan segmen atau kebutuhan teman-teman. Jadi buat yang kebutuhannya lebih ke arah produktif, nanti ada khusus ya laptop buat produktivitas dan buat yang pengen main game triple E alias buat main game, gaming juga nanti kita sediakan laptop gaming terbaik di harga 9 jutaan. Jadi simak aja 5 laptop yang akan kita bahas dan dimulai dari nomor yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik After Lebaran 2024 yang pertama adalah Acer Aspire Vero AV1451. Di seri 8 jutaan kemarin, kita bisa menghadirkan satu laptop yang worth it untuk dibeli semua kalangan. Dan di seri 9 jutaan ini, kita juga punya yang dimaksud adalah Aspire Vero ini. Dari speknya sendiri, udah pasti bagus karena Intel Evo punya nih bos. Semua ya, semua yang dapet sertifikasi Intel Evo udah bisa diandelin buat kerja, layarnya pasti enak buat dipandang, dan baterainya sendiri awet, minimal bisa buat 10 jam pemakaian. Semua itu ada di laptop ini. Mulai dari speknya, Intel Core i5-1335U dengan Iris Xe Grafis, RAM 16GB LPDDR4X 4800MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang pasti lancar buat kegiatan produktif. Main game seperti GTA V atau Valorant juga udah bisa. Belajar ngedit video Full HD atau 4K 30fps juga udah bisa di Premiere Pro. Ya, meski ngerenderingnya harus sabar dikit ya. Ya, sambil lunggu mungkin bisa ngopi benar. Untuk kamu, para pekerja kreatif, baik itu editor, videographer, atau desain grafis, dan kreatif lainnya, Aspire Vero ini bisa kamu jadikan pilihan. Layarnya udah 14 inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Terus, bobotnya cukup ringan di 1,5 kg dengan tebal 1,79 cm. Bikin kita jadi nyaman kalau harus syuting dari berbagai tempat. Yang pasti, pundaknya nggak akan rewel kok. Aman. Terus, baterai 50 Wh-nya juga bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Jadi, bisa sekalian syuting dan langsung ngedit di tempat. Biar apa? Yap. Biar cuan-cuan-cuan. Cuan-cuan-cuan. Pornnya sendiri cukup lengkap, cuman sayangnya belum ada SD card reader. Ya, jadi harus beli dong lagi. laptop semenanjutan terbaik atau lebaran selanjutnya adalah Asus VivoBook Go 15. Another laptop yang cocok buat para kreator. Yap, layarnya udah 100% sRGB. Panelnya OLED lagi. Jadi, bisa dibilang, dari segi layar, laptop VivoBook ini lebih bagus dibandingkan laptop nomor 1 tadi. Terus, performanya juga mumpuni. AMD Ryzen 5 7520U dengan Radeon grafis, RAM di 16GB, LPDDR5 Dual Channel Onboard, dan SSD 512GB, M.2 NVMe. Udah bisa buat editing profesional, meskipun belum bisa rata kanan. kayak 4K, 8K, 16K, 20K, 100K, 1000K. Intinya, udah bisa buat editor profesional yang baru memulai karir. Buat mahasiswa juga bagus. Begitu juga para karyawan. Jadi, ini adalah spek yang sebenarnya untuk hampir semua orang. Kecuali gamers ya. Seperti yang mau main game AAA, ya jangan. Ntar, kasihan laptopnya bro. Jangan. Kalau yang mau main game, silahkan nanti simak di laptop nomor 3 ya. Abis ini. Soal ergonomis, VivoBook Go 15 tergolong ringan untuk kelas laptop 15 inch. Beratnya hanya di 1,47 kg dengan tebal 1,79 cm. Baterainya juga awet. 50Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Jadi, kombinasi yang pas nih buat para tongkrongers yang hidupnya tuh kayak gelisah aja kalau nggak sempat nongkrong. kayak editornya Rah Gadget. Gue juga sih sebenarnya. Iya nggak? Kopi dulu yuk. Terakhir, portnya udah lengkap dan bisa kamu cek di pojok kiri bawah. Ya, di sini. Bener nggak? Ya, di sini. Laptop 9 jutaan terbaik after lebaran 2024 yang ketiga adalah MSI GF63 Gatine 12U-CX. Nah, ini dia laptop yang dimaksud-maksud dari opening dan nomor 2 tadi. Laptop yang cocok buat kamu para gamers. Well, karena memang diperuntukkan buat gaming, tentunya spek gamenya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan laptop-laptop sebelumnya. Intel Core i5-12450H dengan grafis Nvidia GeForce RTX 2050 GDDR6 4GB RAM-nya di 8GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Overall, untuk kelas 9 jutaan ini spek yang udah menang banyak untuk kamu para gamers. Catatannya cuma satu, kamu wajib upgrade RAM-nya menjadi minimal 16GB dual channel biar pengalaman main gamenya jadi lebih maksimal. Kalau udah begitu, game-game AAA seperti Far Cry 6, Battlefield, Cyberpunk, atau GTA 6 kalau nanti udah rilis, bisa dihajar pakai laptop ini. Ya, tapi jangan retak kanan juga, nanti meledak laptopnya, bro. Layar dari GF63 juga udah gaming banget, 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate mencapai 144Hz. Otomatis, main game high frame rate seperti Valorant akan terasa lebih nyaman. Kalau untuk baterai, ukurannya cukup gede ya di 52Wh. Cuman, selayaknya laptop gaming, ya bertahannya paling 2-3 jam aja. Jadi, tetap wajib bawa colokan ya. Nah, yang gak kalah menarik adalah bobotnya sendiri. Jadi, sesuai namanya, ini adalah tin. Jadi, bobotnya cukup ringan di 1,86 kg. Ini ringan untuk kelas laptop gaming dengan ketebalan di 2,17 cm. Portnya juga udah lengkap ya, bisa cek di sini. Laptop semelanjutan terbaik after lebaran selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Kita masih punya opsi menarik lainnya buat kamu yang pengen cari laptop buat produktif. Ideapad Slim 3 dengan spek yang siap kerja. AMD Ryzen 7 7730U dengan Radeon grafis 610M, RAM di 16GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Dijamin kuat buat berbagai kebutuhan harianmu. mulai dari bikin catatan, powerpoint, laporan, sampai diskusi dengan chat GPT. Ayo, siapa di sini yang sering tanya chat GPT? Ini skripnya chat GPT kayaknya ya. Terus layarnya juga oke, 14 inch IPS Full HD. Alhasil, kerja jadi lebih nyaman karena layarnya udah tajam dan IPS punya. Ada meeting keluar kota? Well, laptop ini siap kamu bawa. Bobotnya ringan di 1,37kg dengan ketebalan di 1,79cm. Baterainya juga awet di 47Wh ya bisa bertahan hingga 9 jam lah kurang lebih. Cocok banget buat yang tiap bulan kerjaannya bisnis trip sana-sini. Portnya juga udah lengkap ya. Intinya aman. Udah ada HDMI. Jadi kamu nggak usah bingung gitu. Cari proyektor, pinjam temen kayak usernya apa tuh? Macbook. Oke. Udah habis nggak sih? Yaudah, end segment. Ayo. Laptop 9 jutaan terbaik after lebaran yang terakhir adalah HP 14 EM0017AU. Lagi-lagi laptop produktif yang cocok buat kamu para pencari cuan atau pencari ilmu. Misal kamu mahasiswa nih, beli HP 14 bakal bikin kamu cenderung lebih pintar. Kenapa? Karena sesimpel speknya bisa kita handalkan. AMD Ryzen 7 7730U dengan Radeon RX Vega 8 RAM di 16GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kalau belajar udah lancar hati jadi tentram otak pun akan terasa lebih pintar. Bisa aja sih cocok logi doang sih jenisnya. Mau kerja kelompok di kampus juga let's go karena disini untuk bobotnya cukup ringan 1,4 kg dengan ketabalan di 1,79 cm. Baterainya juga bisa diandalkan di 41 Wh yang ketahanannya sendiri sekitar 7-8 jam pemakaian. Bang, layarnya ketinggalan. Oh iya, untuk layar ini di 14 inch IPS Full HD cuman memang belum 100% sRGB. Jadi, nggak sebagus laptop-laptop tadi. But untungnya masalah port no issue ya. Lengkap dan udah cukup lah buat nge-cover kebutuhan kuliah. Yo guys, itu dia 5 laptop 9 jutaan yang bisa kamu lirik akhir lebaran 2024 ini. List lengkap dari 5 laptop tadi ada di deskripsi ya. Jadi, silahkan cek. Di sana juga udah ada link pembelian buat yang pengen beli online dan beberapa udah official store jadi harusnya aman. Tinggal kamu cek aja ya. Ada beberapa pilihannya. Buat yang pengen tanya-tanya atau ngasih saran masukan, kritikan apapun, silahkan di kolom komentar. Kita berdiskusi secara cerdas. Setelah ini, kita akan membahas laptop selanjutnya. Naik lagi harganya ya. di 10 sampai 11 jutaan. Tunggu aja dan sampai jumpa. Wah, ayo kita ngopi dulu gak sih? selamat menikmati